Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Faidah. Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas perkembangan terbaru tentang konflik Gaza dan bagaimana warga Palestina merayakan Idul Fitri di tengah situasi sulit. Tetap bersama kami hingga akhir untuk mendapatkan pemahaman yang utuh. Serangan Israel terus berlanjut di Gaza saat Lebaran Idul Fitri 2024. Meskipun mendapat teguran dari Amerika Serikat, Israel melanjutkan serangan udara di Gaza selama perayaan Idul Fitri 2024 dengan korban sipil yang terus bertambah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya mengkritik pendekatan Israel dalam konflik Gaza sebagai sebuah kesalahan. Menurut pertahanan sipil Gaza, serangan udara Israel telah menyebabkan kematian minimal 14 warga Palestina, termasuk 4 anak-anak dan 1 keluarga yang menjadi sasaran di Kamp Nuseirat di Gaza Tengah. Korban telah dilarikan ke rumah sakit Martir Al-Aqsa oleh bulan sabit merah Palestina. Drone militer Israel masih terus beroperasi di distrik Rafah. Dalam beberapa jam terakhir, situasi di lapangan terpantau tenang, sebuah kondisi yang jarang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kampanye militer Israel. Di sisi lain, 4 warga Palestina, termasuk seorang anak berusia 15 tahun, menjadi korban tembakan peluru tajam dalam serangan oleh para pemukim Israel di kota Burka, dekat Ramallah, di wilayah tepi barat yang diduduki Israel. Sekitar 30 pemukim dilaporkan melakukan serangan tersebut dengan menembaki warga dan rumah-rumah di kota tersebut, serta membakar sebuah gudang setempat, menurut laporan dari kantor berita Palestina Wafa. Meskipun sudah diingatkan oleh Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk melanjutkan kampanye militer, untuk menekan Al-Qassam dan membebaskan para Sandra. Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan dihentikan oleh kekuatan manapun untuk memasuki kota Rafah di ujung selatan Gaza yang dihuni oleh pengungsi Palestina. Data dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip dari Reuters menunjukkan bahwa serangan militer Israel di jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 33.482 warga Palestina dan melukai 76.049 orang sejak operasi dimulai pada 7 Oktober 2023. Dalam 24 jam terakhir, ada 122 warga Palestina yang meninggal dunia dan 56 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, 14.500 anak-anak dan 9.500 perempuan dilaporkan menjadi korban tewas. Israel mengakui telah menewaskan sekitar 12.000 pejuang Palestina sejak perang dimulai pada bulan Oktober. Jumlah korban tewas kemungkinan jauh lebih tinggi karena diperkirakan sekitar 8.000 orang masih hilang dan diduga terkubur di bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan bom. Meskipun teror, pengawasan penjajah, dan kehancuran yang meluas, warga Palestina tetap menyelenggarakan salat Idul Fitri, berkumpul, dan saling mengucapkan selamat di tengah kepedihan yang menyelimuti. Salah satu jemaah perawat bernama Rawan Abd menggambarkan Idul Fitri ini sebagai paling menyedihkan yang pernah ada, Anda bisa melihat kesedihan di wajah orang-orang. Pada umumnya kami datang ke Al-Aqsa untuk merayakan, tetapi tahun ini kami hadir hanya untuk saling mendukung. Ungkap pria berusia 32 tahun tersebut. Umat Islam di Gaza rayakan Idul Fitri dalam keterbatasan. Meskipun dihadapkan pada reruntuhan dan kabar duka, warga Gaza tetap berusaha untuk menikmati Idul Fitri. Semangat berbagi terus dijaga. Warga Palestina di Gaza berusaha merayakan Idul Fitri, meskipun kondisi sulit akibat serangan Israel yang melanda wilayah mereka. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah meminta kepada warganya untuk membatasi perayaan Idul Fitri hanya pada ritual keagamaan, mengingat situasi yang sulit dihadapi oleh rakyat Palestina. Meskipun dalam situasi yang sulit, semangat berbagi tetap terjaga di kalangan warga Palestina. Beberapa ibu di pengungsian tetap sibuk memasak dan mengolah kue-kue tradisional untuk dibagikan kepada tetangga. Saat malam menjelang Idul Fitri tiba, warga Gaza turun ke jalan sambil melantunkan takbir dan mengucap syukur kepada Allah. Seperti yang dilaporkan oleh Al-Jazira, mereka merayakan Idul Fitri setelah berpuasa sebulan di tengah-tengah serangan Israel pada Rabu, 10 April 2024. Sahabat Al-Faidah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10, artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, ialah sesungguhnya semua orang mu'min itu bersaudara, karena sama-sama menganut unsur keimanan dan kekal di dalam surga. Sehingga, damaikanlah antara kedua saudara jika terjadi perselisihan atau pertengkaran dan bantulah saudara yang membutuhkan bantuan. Rasulullah s.a.w. bersabda, artinya, dari Ibnu Shihab, bahwa Salim mengabarkannya, bahwa Abdullah bin Umar r.a berdua mengabarkannya bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Muslim itu adalah saudara muslim yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Sahabat Al-Faidah, Terkadang, bantuan tak hanya dalam bentuk harta, tetapi juga dalam tenaga dan doa. Mari kita bergandengan tangan membantu saudara-saudara kita di Palestina yang sangat membutuhkan. Dengan terus mengabarkan keadaan mereka, kita menjaga mata dunia tetap terbuka terhadap situasi yang mereka hadapi. Setiap upaya kecil, kita bisa membuat perbedaan besar. Ayo bersama-sama menjadi suara bagi yang tak terdengar dan cahaya di tengah kegelapan. Palestina, kami mendukungmu. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe untuk mendukung berita dan konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu'a'lamu bisawwab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.